KBR Inspiratif Kepercaya Aneh ya Pak ya, kalau kebapak kurang pantas kayaknya Pak Kurang pantas, kurang pantas Lagi ngapain sih Pak, mau beli apa buat lebaran gitu? Ya iya kan harus tampil baru Kenapa sih setiap kali mau lebaran itu pasti baju baru Sepatu baru, sana baru, kenapa? Mobil baru, rumah baru Enggak sih, kalau itu gak punya duit Iya, baju baru aja Iya kenapa sih Pak? Ya karena emang udah, ya tradisinya kayak gini Saya my coat aja Bener gak sih? Lagi kan dapet THR Saya orangnya kalau udah punya yang dipakai terus sampai gak bisa dipakai lagi Oh gitu? Iya, tapi ini kan udah tradisi gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebaran memang identik dengan perayaan Karena perayaan maka semua orang berlumba-lumba untuk berpakaian yang baru Membeli makanan yang lezat dan nikmat Di atas itu semua Sejatinya yang perlu diperhatikan pada saat lebaran itu adalah dimensi yang lain Yaitu apa yang disebut oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajaha Beliau mengatakan bahwa hari raya tidak identik dengan hanya pakaian yang baru Tetapi yang jauh lebih baru sesungguhnya adalah ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah SWT Oleh karena itu idealnya seorang muslim Disamping berpakaian yang baru Menikmati hidangan-hidangan yang nikmat dan lezat Juga jangan lupa menu spiritual berupa ketakwaan dan keimanan Serta ketakwaan atau ketaatan kepada Allah Tentu juga harus ditingkatkan Itulah sesungguhnya pemaknaan dari lebaran yang diajarkan oleh agama kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!